Al-Fatihah 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 timur dengan unsur-unsur larut Sikmalaya Ciamis Banjar Pangandaran buktikan periangan timur adalah sumber kekuatan kami Jawa Barat, Allahu Akbar nampaknya meyakinkan bahwa periangan timur kami akan menjadi sumber kekuatan dari kami Jawa Barat bahkan bukan hal yang mustahil kami periangan jawa kami periangan timur ini akan menjadi pertontohan teladan dari kekuatan kami se-Indonesia Allahu Akbar tolong menolong jangan sekali-kali menyebut gotong rayong ulah, ulah ayah bahasa gotong rayong mereka peka menyebut kata jihad mereka peka menyebut kata khilafah mereka peka menyebut mungkin kita pokoknya terma-terma Islam mereka itu sentimen maka kita juga tidak boleh mengatakan gotong rayong karena gotong rayong itu bukan kerja sama gotong rayong adalah ekasilah kalau kita bilang gotong rayong ekasilah pendukung ekasilah pasti gotong rayong, gotong rayong, gotong rayong jangan umat Islam mengucapkan kalimah itu karena itu ekasilah ekasilah itu apa? karena komunalisme gitu kan gotong rayong dalam konteks komunalisme gotong rayong dalam mana apa lagi? komunisme asas komunisme gotong rayong karena sama rata sama rasa bahaya bahaya tidak boleh mulai dengan saksia kepribadian identitas yang jelas satu ini catatan kita seperti sederhana tapi prinsipal maka koalisi adalah kerjasama dalam makna hakiki ukuwah islamiyah ukuwah basyariah ukuwah watonia pokoknya buktikan bahwa kita bersaudara bersatu dalam rangka nanti menyelamatkan Indonesia Allah wakbar koalisi yang kedua aksi jadi jadi orang bunuh digawe setelah ini jangan hanya berbicara mendeklarasikan betul sekali tadi yang diungkap harus ada tindak lanjut tindak lanjut yang paling mudah adalah bentuk kami 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 di seluruh daerah baik kami dalam mana kami banjar kami pangandaran kami garuk kami tasik atau tadi kami berdasarkan profesi ikatan dokter kami ikatan pengusaha kami pokoknya kami kan Indonesia ketujuh ketujuh mengkami kan Indonesia itu namanya aksi amal tersoleh jangan juga menyebut kerja 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 jangan walaupun ada istilah amal tapi jangan kerja 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 eh sama komunis PKI jadi kalau ada bicara yang penting kerja kerja PKI Buat ruat 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 luat karena ruat ini karena kerja kerja kutubere teak maka kita harus menyelamatkan M menyelamatkan Selamatkan, selamatkan ini. Mau tenggelam tadi, SOS, save our soul. Mari kita selamatkan jiwa bersama kita ini. Karena kalau tidak, cilaka, barengan cilakanya. Dalam Islam kita tahu, kalau orang berbuat kemungkaran, kita biarkan bukan yang berbuat mungkar saja, yang rusak, yang tenggelam. Tapi semua, termasuk yang membiarkan juga, ikut tenggelam. Oleh karena itu prinsipnya, mari kita selamatkan, menyelamatkan. Selamatkan apa? Selamatkan ekonomi. Tadi sudah disinggung. Coba kita ini krisis ekonomi menuju resesi ekonomi, dan kehancuran ekonomi. Bagaimana tidak? Pertumbuhan minus 5,32. Apa yang bisa diperbuat dengan pertumbuhan minus? Hutang luar negeri kita, 6.300 triliun. Telong, tak kurang. Kita telong, tenggelam kita. Dengan hutang luar negeri, 6.300 triliun. Apa yang bisa kita kerjakan? Keuntungan apa? Dengan hutang sebesar itu. Investasi besar, tapi yang terbesar mana? Yang kejar-kejaran itu Singapura dan Cina. Investasi asing yang berkejar-kejaran. Singapura, Cina-Cina juga. Dan itu yang terbesar investasi di negeri ini. Maka kondisi ekonomi kita, krisis, resesi, menuju ke kehancuran. Mudah diselamatkan ini. Kalau tidak, celaka semua. Nah yang paling repot tadi adalah Penjajahan ekonomi. Ekonomi ini tak dijajah oleh asing. Ingat dulu Belanda, penjajah kita secara politik, secara militer. Awalnya apa? Penjajahan ekonomi dulu, VOC. Sekarang juga begitu. Pinjaman, investasi. Lama-lama, ya ke politik, ya ke militer. Ini sudah ada tanda-tandanya. Mau tidak kita dijajah lagi? Mau tidak dijajah lagi? Tidak. Maka kami melakukan upaya. Menyelamatkan ekonomi. Apalagi yang akan kita selamatkan? Hukum. Kita negara hukum, betul? Betul. Menurut konstitusi. Tapi praktek, betul tidak? Oh, bapak-bapak itu ibu sudah lebih tahu. Tidak. Kita ini bukan negara hukum. Bukan rehestat. Tapi negara kekuasaan. Mahestar. Dimana hukum tidak jadi panglima. Yang jadi panglima? Politik. Kekuasaan, kepentingan. Hukum dimana tempatnya? Alat. Kepentingan, politik. Maka produk-produk hukum adalah penguatan status quo. Pemegang kekuasaan politik. Perpu dibikin. Satu. Perpu dibikin. Banyak perpu ya. Sudah lima perpu dibikin. Itu melanggar konstitusi semua, Pak. Semua perpu melanggar konstitusi. Saya berani berdiskusi seperti ini. Karena syarat perpu adalah Kegentingan memaksa. Dan tidak ada kegentingan memaksa. Kiraku mengganti ketua KPK. Genting memaksa. Kiraku membuat aturan Bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual Ditepiri. Urusan kelamin Disebut sebagai Darurat Dan genting. Perpu itu ada. Soal banyak Harus terbuka